hai 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 ketemu lagi selamat datang di channel baliteknik di minggu ini saya akan review kembali sebuah mesin power tool dan power tool kali ini yaitu mesin handboard dengan menggunakan baterai yaitu portless merek panel mau seperti apa mesin produknya tetap simak di channel baliteknik ya oke kembali lagi di channel baliteknik di minggu ini saya akan mereview atau membahas sebuah mesin produk power tool yaitu mesin bor baterai atau portless merek H&L sekilas dari boxnya ini tidak terlalu apa ya tidak terlalu mewah banget ya cuma dari dominasi dari warna hitam dan bentuk dari box ini seperti koper jadi dari segi luarnya tidak begitu apa ya jadi standart atau biasa lah cuma dari sisi bagian dalamnya kita tahu sendiri kalau portless itu dari segi box dari segi atau kotaknya nah ini bermacam-macam kalau biasanya kalau untuk portless atau berbaterai merek-merk lain biasanya hanya cover atau boxnya ini hanya bentuk kotak-kotak kardus apa kau bentuk koper karena tidak hanya pur pur saja meliput tapi meliputi kelengkapan atau tools-tools yang lain atau alat-alat kunci-kunci atau alat-alat melapur juga tersedia di sini sedangkan kebanyakan kalau yang bungkusnya karton atau kotak biasa biasanya hanya meliputi kelengkapannya biasanya hanya untuk baterai dan cable charger mau tahu seperti apa isinya seperti ini sekilas dari tampilan cover boxnya atau covernya ini memang agak besar karena dilengkapi dengan beberapa kelengkapan tools-tools nah seperti ini sangat lengkap ya dari dari segi dari tidak hanya hanya dari keyboardnya disini tetapi juga tools-tools lainnya Oke saya akan membahas dulu mesin port cordless merek HNL ini Oke ini dia mesin port cordless merek HL sekilas dari tampilannya sangat elegan ya dari segi tampilannya ini dominasi sebagian berwarna biru tapi sebagian juga dari berwarna hitam dan dari segi kelihatannya ini lebih kualitas dari merek HNL ini tergolong bagus tampilannya ya kemudian dari segi segi bodinya bodinya kelihatan sangat sangat mantap jadi untuk untuk megangnya ini tidak terlalu apa ya istilahnya tidak tidak terlalu berat juga jadi nyaman pada saat kalau dipegangnya mesin port ini kemudian dari segi fitur-fiturnya dari mesin port ini sebenarnya tidak jauh beda dengan port cordless yang kemarin saya bahas yaitu port cordless merek HNL juga tidak terlalu berbeda jauh cuma tampilannya memang ini sedikit agak lebih besar dan perbedaannya mungkin dari segi baterai ya Nah ini baterai nah baterai di sini dibawakan dua dibawakan satu baterai lagi atau cadangan dan dari segi spesifikasinya yaitu kemampuannya yaitu 18 volt 1300 mAh menggunakan tipe baterai Leon jadi dengan spesifikasi 18 volt kemampuan untuk mengebornya ini lebih kuat sebenarnya bermacam-macam dari segi teknologi spesifikasi dari baterai umumnya biasanya 12 volt tapi yang ini sedikit lebih besar yaitu 18 volt dan dibawai dan dalam dibawai satu baterai cadangan lagi kemudian dari fitur-fitur burnya ini ya kita tahu sendiri fitur-fiturnya yaitu ada putaran bolak-balik atau reversible jadi bisa ke arah putarannya yaitu ke kiri dan ke kanan tombol ini kemudian ada fitur kecepatan nah kecepatan satu kecepatan dua bisa diatur putaran kecepatannya kemudian ada torsinya juga sama seperti yang saya bahas kemarin buru baterai kemarin torsinya cuma dari segi ukuran torsinya disini lebih banyak ya dan biasanya hanya digunakan untuk mengebor besi kayu almini atau bis atau untuk mengencangkan baut atau melepaskan baut kalau bis kalau digunakan untuk mengebor tembok rasanya tidak bisa soalnya dari segi teknik kemampuan burunya ini berbeda misalnya ditancang untuk untuk mengebor beton atau tembok jadi umumnya biasanya digunakan untuk besi atau kayu kemudian disini ada teh lampunya disini nanti saya akan tes untuk kemampuan putarannya dan dari segi suaranya kemudian dari segi harga dari kisaran harganya disini kurang lebih sekitar antara 600-800 sebenarnya dari segi patokan harganya sebenarnya bermacam-macam Nah kembali lagi tergantung dari kelengkapan isi boxnya itu kadang-kadang biasanya dari tiap-tiap box itu memiliki pelengkapan yang berbeda-beda ada yang pelengkapannya cuma hanya dibawakan dua buah baterai ini atau suatu baterai atau kelengkapan kelengkapan yang lainnya yang saya tadi perlihatkan yaitu kunci shock kemudian ada mata buru seperti itu jadi tergantung bermacam-macam dan dari kelengkapan kemudian disini cukup apa ya isinya cukup sesuai lah dengan kisaran harga dengan mesin bor yang yang mesin bor HNL ini dan kelengkapannya ya cukup kurang lebih ya kisarannya ya sesuai lah seperti itu kemudian dari pengetesannya ini akan saya tes dulu terlebih dahulu dari segi suaranya oke untuk pemasangan baterainya jadi posisinya harus berada di posisi ini tombol merahnya untuk membuka dan melepaskan baterai kemudian posisinya ada di depan tombol merahnya oke seperti itu dari pemasangan baterai ya dan sebenarnya dari kemampuan untuk baterainya ini ini bisa tahan antara empat jam sampai lima jam tergantung dari kebutuhan tergantung dari pemakaian dan kebutuhan soalnya soalnya kadang-kadang tiap-tiap orang menggunakan buru baterai ini bermacam-macam dari segi penggunaan dari segi daya tahan baterai biasanya tergantung dari bahan-bahan banyak apa yang akan dibor atau yang akan di eh bautkan yang akan dibaut yang ikan saya tes tapi ini dari putaran putaran satu atau putaran lambat kemudian saya akan akan coba saya atur ke putaran putaran dua atau putaran cepat sedikit lebih cepat ya dan putarannya sedikit lebih mantap nah nah perbedaannya bisa dilihat nah nah seperti itu ya dari segi putarannya kemudian ini ada lampu di sini ada lampu warna hijau kuning dan merah itu adalah indikator baterai kalau misalnya indikator baterainya sudah hijaunya menghilang untuk kuningnya menghilang jadi tinggal indikator lampu merah yang indikator lampu merah aja berarti baterainya eh akan segera habis jadi harus di charge terlebih dahulu dan untuk pengecasan baterai ini biasanya maksimal antara dua jam satu sampai dua jam jangan terlalu lama untuk pengecasan baterai ini karena tidak seperti baterai-baterai umumnya baterai kalau dicas terlalu lama membelikan efek yang yang tidak bagus untuk mesin bor ini jadi untuk pengecasan maksimal antara satu sampai dua jam nah disini ada lampunya disini untuk eh sebagai alat bantu sebagai alat bantu alat bantu untuk menunjukkan yang akan dipor atau dibaut seperti itu kemudian disini ada torsinya tidak jauh beda ya dengan dengan mesin bor baterai lainnya cuma disini memang tenaganya dari baterai merk hn bor baterai merk hnl ini sedikit lebih besar tenaganya jadi untuk untuk kemampuan mengebornya ini lebih kuat seperti itu kemudian kelengkapannya apa-apa saja sih selain baterai dua baterai ini dan kabel charger jangan bahas pelengkapannya apa saja Oke pelengkapannya seperti ini jadi kita tahu sendiri ya dari dari segi harga harga yang kisaran antara 600-800 seperti ini jadi tidak terlalu jadi tidak terlalu mahal untuk kategori mesin bor ini karena dari mesin bor baterai merk hnl kita tahu sendiri yaitu kelengkapannya sangat lengkap ya selain charger 2 buah baterai ini dan bor selain itu ada juga mata sok ini mata sok kemudian dari segi pelengkapan yang lain yaitu ini ini adalah mata obeng nah disini ada alat untuk penyambungnya yaitu mata obeng magnet yang panjang ini kemudian disini ada berbagai macam ukuran dan berbagai macam bentuk mata obeng mata obeng yang disini nya fungsinya bermacam-macam biasanya untuk membaut mengencangkan atau melepaskan baut atau bentuk-bentuknya bermacam-macam ada yang bentuknya dan bentuknya plus kemudian ada yang bentuknya bintang kemudian ada yang bentuknya min-min mungkin saya buka terlebih dahulu ya Oke ini dia macam-macam bentuknya dari segi bentuk-bentuknya ya ini bentuknya bermacam-macam ini mata obengnya mata sambungannya kemudian ada yang bentuknya plus kemudian ada yang bentuknya min jadi tidak hanya untuk ukurannya tidak hanya untuk apa ya untuk membuka baut atau memasang baut tapi juga untuk kebutuhan untuk pemasangan yang lain-lain nah jadi ini bentuknya bintang jadi bentuknya bermacam-macam ya jadi bentuknya mata obengnya ini sangat banyak kemudian lagi kelengkapan yang lainnya ini ada center ada center kemudian ada cutter juga kemudian disini ada mata bor kayu dan mata bor besi untuk mata bor kayu ini biasanya mulai dari ukuran ukuran 2 mili sampai ke ukuran 8 mili kalau untuk mata bor besi sama juga yaitu ukuran ukuran 2 mili juga sampai ukuran 8 mili kemudian disini ada kunci L mungkin tidak kelihatan ya nah ini ada kunci L jadi mulai dari ukuran satu setengah sampai ukuran enam enam mili jadi ada tujuh 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 piece Oh maaf delapan piece jadi ada delapan piece untuk kunci L ini kemudian yang terakhir kelengkapan yang terakhir yaitu matabur kipas matabur kipas sebenarnya ini fungsinya yaitu untuk melubangi 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 kayu jadi fungsinya ini fungsinya berbeda dengan matabur kayu matabur kayu kan misalnya untuk mengebor aja jadi untuk matabur kipas ini biasanya digunakan untuk melubangi kayu jadi biasanya untuk membuat lubang atau membuat kerajinan-kerajinan yang membutuhkan suatu lubang yang biasanya menggunakan ini dan ukurannya yaitu ukuran 13 dan 16 dibawakan sebanyak dua bis nah jadi seperti itu ya untuk kelengkapannya jadi dari segi harganya dan dari segi kualitasnya ya kurang lebih sesuai dengan kelengkapan dan mesin pornya ini samping itu mesin pornya ini segolong bagus kemudian dari segi baterainya dibawakan satu lagi jadi jumlah baterainya ada dua dan dilengkapi dengan kabel charger jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya saya rekomendasi seperti ini tapi kalau misalkan dari segi harganya dirasa dari anda sekalian atau saudara sekalian kiranya terlalu mahal bisa mencari di bawah harganya yang ini tapi dari segi kelengkapan dan pelengkapannya ini tidak tidak begitu lengkap jadi hanya dibawakan mesin por kabel charger kemudian baterai ada yang baterainya hanya dibawakan satu ada yang baterainya hanya dibawakan dua jadi seperti itu dan dari segi harganya yang mungkin jauh lebih murah daripada merek HNL ini seperti itu itu tadi review dari mesin por kodless merk HNL sekilas jadi tampilan dan dari segi pelengkapannya sangat bagus dan dari segi kemampuannya yaitu 18 volt sehingga kemampuan untuk mengeburnya sangat kuat jadi jika ada saran atau kritik atau tips-tips yang lain atau misalkan dari penjelasan saya kurang lengkap bisa ditambah atau ditulis di komen bawah dan jangan lupa like dan subscribe di channel Bali teknik supaya saya lebih membahas atau mereview lebih banyak lagi mesin power tool atau mesin-mesin teknik yang lainnya terima kasih see you Terima kasih telah menonton!